Beralih ke berita lain, pemirsa kepergok mencuri besi cor di sebuah gedung yang tengah direnovasi satu dari empat pemulung diamuk warga. Polisi yang tiba di TKP langsung menamankan pelaku ke atas mobil patroli bersama gerobak miliknya yang digunakan untuk mengangkut besi curiannya. Mereka pasukan yang sangat tepat, saya pada berita di Periwis. Ratusan warga di Jalan Basi, Makassar, tadi malam gempar mendengar dan ingin melihat seorang remaja yang dirimpas warga saat akan melakukan pencurian beberapa batang besi cor milik salah satu yang telah direnovasi di TKP. Adalah Ahmad, satu dari empat pelaku pencurian warga Jalan Terung-Terung Makassar ini dirimpus warga saat akhirnya mengambil dan mengangkut besi cor ke atas gerobak miliknya. Namun asyik pelaku gagal lantaran kepergok warga yang merupakan petugas jaga wilayah tersebut saat tengah melintas di depan gedung tersebut. Kat Kepergoksi Jarekan, Ahmad Lampung, kabur dengan penjualan gerobaknya. Kayak Ahmad, dua kali yang dirimpus dan menjadi pulang-ulangan warga. Beruntung aparat kepolisian dari SPK Polsek Panasik, dan langsung mengamankan pelaku ke atas mobil patroli guna menghindari aksi anartis warga. Bersama gerobak miliknya pelaku akhirnya digiring ke Maposek guna proses lebih lanjut. Bersama gerobak miliknya pelaku yang mengatakan bahwa bukan dirinya yang hendak mencuri besi tersebut. Namun ketiga rekannya yang telah kabur melarikan gini saat kepergok warga. Ini tadi, ini kau kerja apa, yabok-yabok begitu, kemulung. Apa yang kau ambil tadi sana? Saya andos, itu yang lari ya, habis itu sama kayu. Berapa orang semua tadi? Empat orang. Terus yang ditangkap sama warga cuma kau? Sempat kau dimasak sama warga juga? Iya. Dipukuli kau? Itu rumah apa yang kau curi tadi sana? Rumah bangunan. Bangunan gedung yang direnovasi? Kini remaja yang sehari-harinya bekerja sebagai pengulung ini menjalani proses Maposek tanah kuka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, I News, melaporkan.